Ada kira-kira? Ya silahkan, Dede. Di-unmute dulu. Pendeta, kita mau melihat dari reaksi Adam, Pendeta. Kalau misalnya dulu waktu di Ground Zero-nya dosa lah, ceritanya di Taman Eden ini. Di sini ditulis bahwa dia terjadi pergumulan yang sangat hebat dalam dirinya. Jadi apakah sebenarnya yang harus kira-kira yang harus dia lakukan sebenarnya membiarkan hawa jatuh dalam dosa sendirian, Pendeta? Dan kalau misalnya kita sekarang dibawa ke dalam keadaan sekarang yang kita semua sudah berdosa. Mungkin beda jawaban dari yang waktu Ground Zero, waktu dua-duanya hanya satu yang berdosa, satu tidak. Cuman kalau sekarang kan dua-duanya sudah berdosa. Pada saat pasangan kita, misalnya kita lagi mau coba dekat dengan Tuhan, tapi malah pasangan kita yang membawa pencobaan, Pendeta. Atau mungkin membawa kita agak sedikit jauh dari Tuhan. Sebenarnya apakah yang harus benar-benar kita lakukan, apakah kita biarkan dia sendiri jatuh dalam dosa terus kitanya aman? Gimana, Pendeta? Mungkin dari pihak saya yang masih mau belajar-belajar, Pendeta. Betul, betul. Jadi itu adalah satu pertanyaan. Terima kasih, Dede. Terima kasih, Pak. Itu juga adalah satu pertanyaan saya juga ya. Apakah ini akan menyebabkan dunia ini sebagian berdosa, sebagian tidak berdosa ya. Tetapi ya saya tidak terus terang saya tidak bisa apa ya, berandai-andai saya sedang juga mencoba untuk mencari jawabannya ya, terhadap apa kira-kira yang akan terjadi. Tetapi sejauh ini saya terus terang harus secara jujur saya katakan saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Oleh karena saya khawatir saya hanya akan masuk ke dalam satu apa ya, spekulasi demi spekulasi ya. Satu spekulasi. Tetapi yang pasti adalah seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada rancangan Allah yang untuk mencelakakan manusia. Jadi saya percaya ada jalan keluar yang kita tidak dapat pikirkan saat ini. Ada kebijaksanaan Allah yang dalam. Bagaimana memecahkan keadaan antara Adam yang tidak berdosa dan Hawa yang berdosa yang kita sebagai umat manusia yang berdosa saat ini tidak dapat bayangkan, tidak dapat pikirkan. Tetapi hanya Allah yang akan dapat menyelesaikan atau memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Penghutbah 3.11 katakan manusia tidak dapat penghutbah 3.11 bagian akhir katakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita tidak akan pernah akan bisa tahu mungkin ya. Tentu saja ada pandangan-pandangan teologis, spekulasi-spekulasi yang sudah dibuat oleh teolog-teolog Kristen ya. Jadi dengan kata lain pada saat mereka percaya dengan misalnya yang percaya dengan predestination, predestinasi. Jadi pada saat Allah menetapkan sesuatu, Allah akan membuat supaya itu terjadi dan terjadi secara sempurna. Jadi dengan kata lain apa yang terbuat? Ya mungkin pada saat itu Adam tidak terima tetapi Allah dikatakan menurut teologi-teologi ini Allah akan membuat sampai suatu saat Adam betul-betul jatuh sehingga mereka sama-sama jatuh. Sehingga mereka akhirnya sama-sama jatuh di dalam dosa dengan daya tarik-daya tarik Hawa. Itulah teolog-teolog yang mencoba untuk berspekulasi tentang apa yang akan terjadi. Tapi saya tidak mau kita masuk kepada hal itu karena itu tidak dinyatakan di dalam firman Allah. Tapi itu adalah salah satu pertanyaan yang menarik yang kalau kita masuk dalam kerajaan surga mungkin itu salah satu pertanyaan yang saya akan tanya langsung kepada Allah pada saat itu. Bagaimana kalau misalnya Adam tidak jatuh dalam dosa? Terima kasih, De. Satu pertanyaan yang terus terang saja saya tidak bisa mau jawab untuk saat ini. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya? Silahkan. Tentang pertanyaan kedua, pendeta, kalau misalnya kita bawa ke sekarang, pendeta, pada saat mungkin pasangan kita tidak malah menjadi membawa pencobaan kepada kita, apakah kita biarkan saja atau bagaimana pendeta? Jadi penurutan kepada Allah itu berada di atas penurutan kepada manusia. Kita diperintahkan untuk mengasih ayah dan ibu kita di dalam Tuhan. Jadi mereka kita utamakan. Tetapi Yesus juga berkata kalau mereka menjadi penghalang bagi kita untuk menerima Yesus, menerima kebenaran, maka barang siapa yang tidak meninggalkan ayah dan ibunya dan keluarganya dengan kata lain untuk mengikuti Yesus. Jadi dengan kata lain penurutan akan Yesus, penurutan akan Allah itu harus berada di atas segala sesuatunya. Dan itulah sebabnya ada yang, sekali lagi spekulasi lainnya melalui dasar-dasar ya. Rasul Paulus sendiri terus terang adalah seorang yang sudah seharusnya sebagai anggota Sanhedrin, orang Farisi, Rasul Paulus sudah harus memiliki seorang istri. Tetapi kita tidak melihat ada istri yang mendampingi Rasul Paulus di dalam perjalanan kehidupannya, pelayanannya. Dan ada yang katakan kemungkinan besar istri Rasul Paulus itu meninggalkan Rasul Paulus dan Rasul Paulus biarkan istrinya meninggalkan. Karena jika istri tidak mau bersama-sama untuk menuruti Tuhan, maka penurutan kepada Tuhan itu berada di atas penurutan atau kasih kita kepada sesama manusia kita. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan kepada Dede. Sampai jumpa di video selanjutnya.